Saya akan ke Surabaya, Jawa Timur, sudah ada Eril Raka. Eril, seperti apa pengamanan yang dilakukan untuk pelaksanaan pemilu di Surabaya, Jawa Timur esok? Ya Elisa dan juga pemirsa memang untuk pengamanan dan juga penjagaan untuk pencoblosan yang akan dilakukan pada besok 17 April 2019 ini memang terus dilakukan oleh pihak KPUD Surabaya. Tempat saat ini saya melaporkan dan tadi saya sempat mewawancarai dari Kepala atau Ketua KPUD Surabaya yaitu Nur Syamsi yang mengatakan bahwa proses koordinasi bersama dengan beberapa pihak untuk keamanan ini dikatakan hampir sempurna karena untuk pengamanan memang tidak hanya dilakukan oleh pihak KPU tetapi juga ada beberapa pihak. Pertama yang dilakukan oleh pihak KPUD Surabaya ini memang tidak jauh berbeda dengan KPU, KPU di beberapa lokasi atau daerah lainnya yang pertama ini akan melakukan penjagaan atau pengawasan di setiap TPS di mana setiap TPS nanti yang tersebar khususnya di Kota Surabaya yang ada berkisar sebanyak 8.000 TPS lebih ini akan ada pihak dari KPU sebanyak 2 orang dan orang-orang ini sudah dilakukan rekrut sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2019 yang lalu dan mereka ini sudah dilakukan pembelajaran dan juga bagaimana cara mereka ini melakukan pengawasan di TPS nanti sehingga nanti pada saat proses penyoblosan hingga proses penghitungan suara tetap berjalan lancar dan damai. Selain itu juga di metode kedua ini akan dilakukannya ada pihak kepolisian yang nantinya sifat dari pihak kepolisian yang dalam penjagaan ini akan melakukan pembekapan dari pengamanan pihak dari KPU dan sekitar ada lebih dari 41.000 personil kepolisian yang akan melakukan pengawasan dan juga penjagaan tidak hanya di Surabaya tetapi juga di seluruh kawasan Jawa Timur. Kembali ke studio, Elisa.